Intro 105 Rari Prado FM Jakarta Suara Kreativitas Balik lagi sahabat kreatif tentunya masih di Jakarta pagi ini Dan masih barengan sama Desi Aldiana Tapi sekarang aku sendirian maksudnya gak sama Rizky Walaupun Rizky nya lagi aku unsikan untuk tugas yang lain Tapi aku sudah bersama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wah banyak sekali Apakah mereka boy band? Oh bukan Kita akan ngobrol-ngobrol Kita akan kenalan sama mereka sahabat kreatif Siapakah mereka? Langsung aja di I See You Alias I Challenge You Oke sahabat kreatif pagi ini di Studio Pro 2 FM Jakarta Aku Desi Aldiana udah barengan sama The Ikan Bakar Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah Ini ikan lele, ini satu ikan kue, ini satu ikan pari, satu ikan teri ya Oke coba-coba kita absen dulu siapa aja yang pagi ini hadir Dari sebelah kanan dulu deh Saya? Iya Sebelah kanan-kanan sini maksudnya madu-madu sana Oke Saya Apong di vokal Apong di vokal Next Ada Cepi di vokal rap Siapa? Cepi 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 di vokal dan juga rap Terus Nandut di drum Nandut 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 Beneran Nandut di drum Oke terus next Gondil di gitar Gondil di gitar Ilham di bass Ilham di bass Eh jauh micnya Ari di gitar Ari di gitar Oke Terus ada Berapa orang yang gak dateng hari ini? Satu Satu orang Keyboardist Keyboardist namanya? Ibel 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 di keyboard berarti ya Oke jadi ada Apong Cepi Nandut Gondil Ilham Sama Ari ya Sama Ari Oke mereka adalah di ikan bakar sahabat kreatif Buat kamu yang mau tanya-tanya sama mereka nih Boleh banget SMS atau Whatsapp 0811 800 105 Atau bisa juga mention ke Twitter kita di Atproduajak Dan pagi ini juga pastinya kita live di Youtube channel Video Corner RRI Coba yang udah gak kuat dada-dada ke kamera dulu Dada-dada Saya gak kuat Gak kuat dada-dada ke kamera ya Oke sebelum kita ngobrol mengenai The Ikan Bakars dan juga lagunya mereka nih sahabat kreatif Aku mau ngasih challenge dulu buat kalian berenam Kita akan main games yang namanya Pernah Nggak Pernah Challenge Oke Jadi minta tolong sama Apong boleh dibagiin ke temen-temennya kertasnya satu-satu Kita punya beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab Jawabannya cuma pernah atau nggak pernah ya Dan ingat jawabannya harus jujur Karena Kelebihan ya Eh Apong juga pegen Masalahnya ini pasti buka-buka ini nih Iya lah Harus lah Dan jawabannya harus jujur ya Karena acara ini disaksikan Tuhan Yang Maha Esa Jadi kalau kalian tidak jujur ya Dosa ditanggung masing-masing Atau kalau mau bohong gerakin bahu dulu Malaikat kanan kirinya nanti biar kecoret ya Oke pertanyaan pertama untuk The Ikan Bakars Ini kemana nih? Ke kamera kertasnya Kamera yang itu depan ya Kenapa? Oh jangan dilempar Ditunjukin aja Oke pertanyaan pertama untuk The Ikan Bakars Pernah atau nggak pernah berantem sama pasangan gara-gara sibuk nge-ban? Satu dua tiga pernah Oh Ari doang yang nggak pernah Nggak punya pacar Nggak punya pacar Masih nyari Karena punyanya cowok Oh oh my god Oke berikutnya Pernah atau nggak pernah jalan sama cewek Tapi ceweknya yang bayarin Satu dua tiga Pernah Namanya juga anak des Semuanya pernah Anak kos Anak kos ya Oke berikutnya Pernah atau nggak pernah bawa makanan dari luar Aka nyelundupin makanan ke dalam bioskop Satu dua tiga Pernah semua Ari doang nggak pernah Nggak pernah nonton Nggak pernah ke bioskop Oke Berikutnya Pernah atau nggak pernah Antara kalian bertujuh ya Sama yang nggak masuk hari ini Ibel Antara kalian bertujuh Naksir sama satu cewek yang sama Satu dua tiga Nggak pernah Nggak pernah Ari sama Ibel ya berarti ya Ari sama Ibel Rebutan cewek Oh Oke oke Soalnya yang lain nggak pernah Dia doang ya Oke berikutnya Pernah atau nggak pernah Salah masuk toilet Satu dua tiga Ini mah modus doang padahal Nggak pernah Oh ya nggak pernah Cuman gondil ya Oke Orang ini dia nggak bisa baca Oke 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 Berikutnya Pernah atau nggak pernah Bilangnya si puasa Taunya diem-diem makan di luar rumah Pernah Pernah Pasti pernah lah ya Ini kan segala umur kan Iya dari kecil pernah juga berarti ya Urusannya sama yang di atas Oke berikutnya Pernah atau nggak pernah Cari-cari alesan Supaya bisa bolos latihan Atau nggak manggung Satu dua tiga Oh manggung ya Manggung atau latihan Nggak pernah Karena beda tuh manggung sama latihan Oke latihan deh Latihan pernah Latihan pernah Tapi kalau manggung nggak pernah Soalnya kalau manggung dapet duit Latihan nggak dapet duit Curah ya Oke Terakhir Pernah atau nggak pernah Nangis karena ditolak cewek Satu dua tiga Nggak pernah Nggak pernah Pernah Oke Tiga pojok pernah nih ya Ari, Ilham sama Gondil ya Nggak pernah Dia naksir cewek yang sama soalnya Oh oke Itu dia Pernah nggak pernah challenge Bareng sama Di ikan bakar sahabat kreatif ya Jadi seru-seru banget Tapi tenang Challenge belum berakhir Karena nanti Sampai jam sepuluh Challenge masih akan terjadi Kepada kalian ya Kan namanya I challenge you Jadi aku menantang kalian pagi ini ya Ini dibalikin nggak nih? Pegang aja dulu Masing-masing Bawa pulang jika boleh ya Oke Jadi di ikan bakar sini Sahabat kreatif Baru aja ngeluarin Lagu barunya Yang judulnya adalah Perbedaan Ya tadi pagi Aku udah sempat denger juga Lagunya oke banget Dan pastinya udah masuk ke playlist Pro2 Jakarta Alhamdulillah Udah bisa sering-sering di request juga Sama fans-fans dari ikan bakar Ini nama fans-fans dari ikan bakar Apa dong berarti? Perekat Perekat? Perekat Solatif Solatif ya Bukan fans sih Tapi teman-teman dekat Oke Ngomongin soal di ikan bakar dulu Kenapa namanya ikan bakar sih? Kenapa nggak udang bakar Atau anjing laut Atau cumi-cumi Atau apa gitu? Eh selesai sekali ngomong Lagi batuk pak Siapa yang mau ngomong? Nih Aki-aki Sudah pernah Sebenarnya Apa namanya Gimana? Biar Indonesia aja sih Biar Indonesia aja ya Terus gampang kan Disebut juga gampang Ikan bakar Kayaknya harus pake S gitu belakangnya Dan pake The Oh jadi The Ikan Bakar Kenapa nggak ikan bakar aja harus pake S banget? Karena rame Oh iya bener Karena banyak ya Kalau ikan bakar aja Orang nyari di Youtube keluarnya menu Oh iya Jadi nggak Ya bener Akhirnya namanya ada Ikan Bakar Tapi pada suka makan ikan nggak nih? Nggak Nggak Oh gila Gue bilangin Gue bilangin Bu Susi loh ya Suka makan ikan Bukan nggak suka Cuman ada ikan yang suka ada yang nggak Oh iya Tapi kalau gondil bener-bener nggak suka Karena alergi Kalau makan ikan Rambutnya jadi lurus Langsung Pasiannya jelek Alergian gitu Oke Terus ini dari kapan adanya The Ikan Bakar Terbentuknya dari tahun berapa? 2014 2014 Agustus Agustus Siapa? Siapa? Pencetusnya siapa pertama kali? Nongkrong sih Emang satu tongkrongan berarti ya Dulunya Dulunya satu tongkrongan Terus Udah lah daripada nggak jelas Ngapain bikin band lah The Ikan Bakar Pengen ini sih niatnya Sama-sama satu tujuannya Pengen punya karya Oke Pengen punya karya Jadi itulah Memangkanya bisa jadi nyatu Bisa nge-band bareng Karena sama-sama Punya satu tujuan ya Pengen punya karya Didengar Dinikmatin sama orang banyak Wow Luar biasa loh ya Ternyata ya Anak band Nggak cuma sekedar nongkrong Haha hihi Nggak jelas Tapi pengen punya satu karya Yang bisa didengar banyak orang Emangnya Lagu-lagunya Ternyata ikan bakar Itu banyaknya ceritanya Tentang apa sih Sampai pengen banget Didengar sama orang Tentang mereka Tentang mereka semua Atau tentang kalian nih Banyaknya Hariatif sih Hariatif sih Sehari-hari sih Ada yang tentang Kisah cinta yang galau-galau gitu nggak Ada Ada Sosialnya ada Sosial ada Terus Tentang apa lagi Tentang Nongkrong-nongkrong gitu ya Nongkrong-nongkrong juga Alamnya juga ada Jadi maksudnya Makanya kita berhubungan juga sama nama ikan bakar itu sendiri Jadi ikan bakar itu Kalau kita jalan kemana-mana juga pasti melihat jual yang jual ikan bakar gitu kan Itu walaupun di baru kaki lima sampai di restoran juga ada Nah begitu karya kita juga pengennya begitu Pengennya begitu Variatif ya Dari lagu yang tentang cinta Tentang alam Tentang sosial Semuanya ada ya Jadi masuk kemana aja Ke alangan mana aja Wih Luar biasa Oke Terus ngomongin soal lagu perbedaan ini sedikit sebelum kita putar lagunya Ini lagu ceritanya tentang perbedaan antara Apa dengan apa atau siapa dengan siapa Sebenarnya kalau mau kita jabarin Universal sih Cuman kan yang namanya lagu kan kita cuma butuh 3-4 menit Jadi kalau kita mau jabarin nanti jadi part-part Satu album Sebenarnya kalau aku sendiri Pengennya perbedaan yang jaman dulu sama yang jaman sekarang itu gak ada Maksudnya gimana? Contoh seperti kayak jaman dulu anak kecil diomeloran tuanya nurut Kalau sekarang itu kan gak ketemu Itu yang sulit ketemu sekarang Istilahnya kids jaman dahulu sama jaman now beda ya Jaman now Bener-bener Jaman now Jadi ini ceritanya tentang perbedaan Cuman kita ngambil simpelnya aja Jadi paling cuman kurus, gemuk, putih, paling itu aja sih Kalau gitu daripada penasaran Mendingan sekarang kita play dulu aja lagunya The Ikan Bakars Yang judulnya perbedaan Tapi dari kemarin tuh ya Setiap gue ngomong nama band kalian The Ikan Bakars Gue buangnya pengen makan ikan bakar Itu salah satu sugestus Laper gue jadinya Ini kan pengen nyari terus kan Pengen nyari terus Bener-bener Tapi jangan cari gondil dah Oke kita dengerin aja dulu lagunya sahabat kreatif Ini dia The Ikan Bakars dengan perbedaan Jangan jadikan alasan untuk Untuk saling menghindar Perbedaan jalan untuk membuat kita Perbedaan jalan untuk membuat kita Menyatukan semua cinta yang tertunda Biar orang memandang dengan sebelah mata Tapi ku yakin kita tetap bersama Ada gemuk, kurus, hitam dan putih Ada tinggi, rendah, kaya dan miskin Hargailah perbedaan dengan caramu sendiri Berbeda untuk menyatukan kita Banggalah wahai sobatku pada diri sendiri Karena kita bisa hargai perbedaan Berbeda bukan untuk membuat orang terluka Maka nikmatilah perbedaan Dengarkan ini kawan Dengarkan ini kawan Kulihat Indonesia Bermacam manusia Beraneka ragam budaya Oh sungguh ku kagum padanya Bermacam-macam bahasa Ribuan pulau disana Tapi kita tetap saudara Di bawah panci ini kan Perbedaan jalan untuk membuat kita Menyatukan semua cinta yang tertunda Biar orang memandang dengan sebelah mata Tapi ku yakin kita tetap bersama Oh yeah Ada gemuk, kurus, hitam dan putih Ada tinggi, rendah, kaya dan miskin Hargailah perbedaan dengan caramu sendiri Berbeda untuk menyatukan kita Banggalah wahai sobatku pada diri sendiri Karena kita bisa hargai perbedaan Berbeda bukan untuk membuat orang terluka Maka nikmatilah perbedaan Ya Haha Jadi beginilah lagu yang kita buat Tentang perbedaan Dimana sesungguhnya Perbedaan itu sangat indah kawan Dan sangat teramat indah So Respect buat kalian semua bro Katanya ya Luar biasa Itu siapa yang bikin lagunya perbedaan? Bareng-bareng atau Kroyokan Kroyokan Berapa lama waktu itu bikin lagunya? Ingat gak? Bentar doang Bentar? Wih gila jago banget ya bentar doang 5 menit 10 menit Namanya juga Kroyokan Tapi justru kalo kroyokan gitu malah-malah gak ada kayak Berantem-berantemnya Enggak gue maunya begini ya egois-egois gitu deh masing-masing orang Nah disitu perbedaannya Ciii Maksain kampungnya Saya bisa 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 Bayang ngelesnya sebenernya sih kalian nih Enggak pasti Pasti Ada egonya Ada Pengen oh pengen begini nih Cuman kita kasih kebebasan Jadi keluarin lah karakter kalian masing-masing gitu Oke Siapa yang paling banyak ngalah diantara kalian bertujuh? Saya Kita seling ngalah Kalo dia bahan masalahnya Jadi mau gak mau harus diajarin Mau gak mau ya gitu Kalo musik barengan juga langsung pada saat itu juga Jadi lagu jadi musik semuanya langsung jadi Jadi ini Si perbedaan ini rilis officially kemarin tanggal berapa? Kita tanggal berapa kemarin? Ingat gak? September ya September 3 mingguan yang lalu 3 mingguan yang lalu ya Dan si Joe ini respon dari temen-temen kalian Dari yang sering dengerin ikan bakar segimana? Alhamdulillah Alhamdulillah yang jelas kita komunitas Di komunitas juga alhamdulillah diterima Lagu-lagu apalagi yang perbedaan Tuh diterima sih Diterima lah ya Sejauh ini responnya oke lah ya Oke Kalo diliat dari Youtube channelnya sih viewersnya udah oke ya Banyak ya Coba ya gue sidak ke komen-komennya ya Ya siap Pasti tuh Apa nih apa apa nih Gak sih Kayaknya komen-komen jeleknya udah pernah dihapus sih Gak 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 Dia bilang Oh ternyata emang bisa gitu ya Kayaknya sih bisa aku juga gak tau Masalahnya kita gak pegang aku sih Jadi Banyak yang bilang Keren abis Katanya keren lah maju terus di ikan bakar Lagunya lumayan Oh mantap lagunya Ditunggu karya-karya selanjutnya Oh udah keluar Terus Ada yang bilang Love this guys from Albuquerque New Mexico USA Wow Jauh banget nih Kita gak tau Kita gak tau ya Memang kadang ada yang dari Australia juga Ya maksudnya yang revolutionnya juga pernah ngelai kita Oke Jadi udah mendunia lah berarti ya Insya Allah Ini shootingnya di mana sih video klipnya? Di Raoblong Oh Raoblong deket rumah gue dong Raoblong Naksakral dong Anak Jakarta Barat juga gue Oke Terus berapa lama waktu itu proses video klipnya shooting? Satu hari Satu harian aja Cuman kan Satu hari Setelah itu kita review Ada yang kurang Yang dibawa kita Oke 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 Sip bisa di cek video klipnya Official Music Video The Ikan Bakars Perbedaan Ya Yang pasti sahabat kreatif Ini kamu bisa like sama di subscribe juga YouTube channelnya Masih butuh subscriber gak udah banyak soalnya Harus dong Harus dong Harus dong Sudah 4 titik 4K loh Sudah banyak loh itu subscribernya ya Itu masih kilo Kilo itu Beneran gelap narkoba itu tidak akan pernah berhenti sebelum kita generasi muda hancur seluruhnya Jadi yuk jaga orang terdekat kita supaya selamat dari perang candu era globalisasi ini So stop narkoba sekarang juga Daripada deket-deket sama narkoba Mendingan deket-deket sama ikan bakar sambil makan ikan bakar Ya dong Ya dong Nanti gua tes nama-nama ikan kayak Pak Jokowi Hadiahnya udah disiapin Kita pintar-pintar kok Hadiahnya tuh piano disitu Gue mau Oke Kalau gitu langsung aja sahabat kreatif The Ikan Bakars Bakal bawain satu lagu secara live pagi ini Dan lagu yang bakal dibawain pertama judulnya adalah C-A-B Apa itu C-A-B? Kita dengerin aja The Ikan Bakar Gimana sih pertama? Iya, iya, iya Dianku Bukan karena membencimu Kesalku Juga bukan karena dirimu Pahamilah Pahami dengan semua ini Semuanya terasa mengalir Tak terhenti Ku ingin Seperti mereka disana Yang bisa Tunjukkan rasa cinta Bahasa cinta Dalam rangkaian kata Membuat wanita terbang ke angkasa Maafkan ku Membuat kau kecewa Karena semua Kau pun semakin terluka Habis kata dan alasan Untuk menjelaskan semua Ku tahu kau mengharap ku Untuk berubah Untuk berubah Bodohnya ku Hanya luka yang ku Berikan bantu aku Untuk membuatmu tertawa Berikan ku waktu biar ku rubah semua Bunda kau percaya Cinta adalah bahagia Periluka yang ku rasakan saat ini Membuatku terbangun dari mimpi tak bertepi Kekecewaan selalu datang dan memaksaku Untuk lari dan mencari pengganti yang baru Tapi ku selalu sabar dan meyakinkan hati Tenggelamnya matahari kan hadir kembali Berharap kau penerangku di dalam mimpi Menjaga ku sampai ku tak bernapas lagi Tenang-tenangkan pikiranmu Oh sayangku Percayalah ku yang terbaik untuk dirimu Walau ku tahu memang ini berat untukmu Tapi ku yakin kita akan tetap bersatu Demi waktu yang telah menyatukan kita Ku selalu mencoba untuk membuatmu bahagia Butuh waktu untuk membuktikan ini semua Hanya aku dan kamu yang tahu jawabannya Jawabanku Membuat kau kecewa Karena semua Kau pun semakin terluka Habis kata dan alasan Untuk menjelaskan semua Ku tahu kau mengharapku Untuk berubah Oh Bodohnya ku Hanya lukai yang ku Berikan bantu aku Untuk membuatmu tertawa Berikan ku waktu Biarku rubah semua Hingga kau percaya Cinta adalah bahagia Kau denganku hanya luka yang kuberikan Bantu aku untuk membuatmu tertawa Berikanku waktu biar kuubah semua Hingga kau percaya cinta adalah bahagia Cinta adalah bahagia Ternyata C album itu adalah Cinta adalah Bahagia OMG kalian tuh cuma gimbal-gimbal luarnya doang ya Tapi ternyata ya Hatinya pink ya Luar biasa loh Cinta adalah Bahagia Itu diambil dari album kalian juga? Ya Yang ada perbedaan juga? Di satu album Oh di satu album Judul albumnya apa sih? Slow dulu Slow dulu Oke Terus kalau slow dulu nanti album kedua baru dikebut ya? Enggak Agak ngebut? Enggak juga? Kalau yang kedua rencananya beat Oh yang kedua agak lebih ngebeat? Agak ngebeat Oke 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 Terus nanti yang ketiga agak ngerok gitu ya Yang ketiga kasih dahan Kasih dahan dulu ya Oke Kita ke Whatsapp dulu sahabat kreatif 0811 800 105 pagi kakak-kakak ada ikan bakars Pagi Ini gak ada namanya dari 0852 139 sekian-sekian dia cuma bilang lagunya bagus kak aku suka enak didengar mantap jiwa Oh dari Ika di Depok Manji mantap jiwa Halo depok ya Halo Ika Terus Ini ada yang lucu nih Ada Akmal di Bogor Kenapa personil dari ikan bakars Enggak gimbal semua Satu dua tiga empat Empat doang nih Kita sebenarnya Reggae itu gak harus gimbal sih Hatinya gimbal ya Kok gue yang ngomong sih? Yang gak gimbal dong Yang gak gimbal kenapa? Dulu pernah Dulu pernah Dulu pernah Sekarang Dulu pernah tapi sekarang karena kutuan Kutu sih gak cuma kecoa aja Enggak gak sih sebenarnya Bukan berarti menyampingkan tradisi reggae itu harus gimbal kan Tapi paling tidak ya kita memberikan edukasi kepada masyarakat Bahwa reggae itu gak harus gimbal juga Tapi ya harus tahu juga gitu Kalau dalam hati sih sebenarnya reggae banget Tapi kalau orang gimbal itu justru gak ada kutunya loh Kutu itu pada kesesat semua di dalam Gak ada jalan pulang Dia kan bingung Dia bang toyip ya Kalau udah masuk yang tahu jalan keluar Oke Terus lanjut lagi ada dari Gopi di Jakarta Hai selamat pagi katanya Pagi Gopi Kalau buat lagu biasanya inspirasi datang dari mana? Dari temen Dari temen Temen curhat gitu ya Temen ngeliat mereka aja Jadi kalau lagi bingung lagi ini ya kita ngakalin aja Maksudnya kita yang berandai-andai Berhayal Berhayal Jago acting semua gue rasa nih ya Tangan-tangan ikan bakar ya Selain juga dari curhatan temen-temen yang dari luar komunitas gitu kan Maksudnya banyak lah Disitu kita tahu bahwa Sebenernya komunitas itu bukan hanya soal sosial itu Cuman hati Soal hati juga mereka Mereka juga manusia biasa gitu loh Mereka juga manusia Makan nasi juga gitu ya Kita bikinin ke situ Oke 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 Tapi kalau misalnya ada temen-temen yang mau curhat Buka ini gak? Buka lain curhat Siapa tau dibikinin lagu gitu kan Tapi kalau kita lebih nyaranin Mending ke mama dedeh deh Oh iya bener Macurhat emak ya Oh iya bener Saya ngeri macurhat kok Tapi paling tidak ya Temen-temen yang di luar sana juga menginspirasi kita sih sebenernya Ada kalanya Kita pas bikin lagu kita Kita menjadi mereka juga gitu Jadi kita menempati posisi mereka Jadi tersalurkan gitu Tersalurkan lah ya semuanya ya Terus ada Reki di Jakarta Hai selamat pagi Ada ikan bakar Halo Reki Selamat pagi Kalian ada slogan tersendirinya J.E.L.A Slogan ya? Maswa Maswa Kenapa tuh Maswa? Sebenernya kalau Uye atau Yoman itu kan udah terlalu banyak Mainstream ya Nah kita coba ngangkat ada satu daerah Yang arti Maswa itu tuh Dia kan dari Padang Maswa itu tuh bisa hal kemana aja Masuk Mas bisa masuk Bisa setuju Bisa sesuatu yang wah Jadi di satu kata itu gitu loh Maswa pokoknya Maswa loh ya Tapi yang positif Tapi yang positif Tapi pastinya ya Tapi kalau pas lagi manggung juga pasti bakalan denger nih Maswa Tidak 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 Jakarta Coret dan Tangerang Coret Maksudnya gimana tuh? Karena kita kan di perbatasan Oh Karang Tengah bukan? Iya Tau deh Tau kan gue anak barat Iya Betul Tapi selangkah lewat dari rumah itu jadi tangga Iya Iya Macet mulu disitu ya Oke Kalau kita-kita break dulu sebentar sahabat kreatif Nanti balik lagi masih ngobrol sama ada ikan bakars Jangan kemana-mana tetap di I see you I challenge you Iya man Jakarta pagi ini 105 RRI Prodo FM Prodo FM Suara kreativitas Parah, 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 parah Parah kenapa sih? Ini loh Si artis yang ini nih Cakep-cakep Tapi pakai narkoba Waduh Itu temen-temennya pada gak ada yang ngasih tau apa Iya nih Kayaknya kita harus deh jadi relawan Yeay Emang bencana segala butuh relawan Loh Ini kan juga bencana Bencana generasi muda Bayangin deh Semakin hari Semakin banyak loh Anak muda Indonesia yang kecanduan narkoba Serem kan? Jadi Penting banget buat kita Ada relawan anti-narkoba Nah Terus Nanti kerjanya apa tuh relawan anti-narkoba itu? Kerjanya gampang kok Cukup berbagi informasi narkoba Ke orang-orang di sekeliling kamu Atau bisa juga Aktivitas pencegahan di lingkungan sekolah kamu Dan pastinya Namanya relawan itu Harus bersedia bekerja tanpa pamrih Alias secara ikhlas Wah Keren nih Ya juga sih Sebagai generasi muda Kita gak boleh diem aja Sama yang namanya Kasus penyalahgunaan narkoba Betul tuh Pokoknya Jangan cuek deh sama lingkungan kita Iklan layanan masyarakat ini Disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional All around Indonesia Prado FM Prado FM Suara kreativitas Suara kreativitas 105 Rari Prado FM Jakarta Suara kreativitas Masih balik lagi di ICU I Challenge You barengan sama The Ikan Bakar Masuk Mas Seru banget Gak berlangsung sama mereka Tapi coba kita bacain lagi Pertanyaan yang masuk Kali ini di Twitter Sahabat kreativ At Prado Wajak Ada At Usuri Dina Hai Prado Wajak Dan mau tanya ke At The Ikan Bakars Katanya Halo Siapa sih namanya At Usuri Dina Gue gak tau namanya Usuri Onanya ya Dia bilang katanya Sebenernya kalau dari konsep musik Kalian lebih keregi atau hip hop Katanya Terus kenapa namanya Ikan Bakar Tuh Jawab tuh Mengkolaborasikan sih Entah lagi sama hip hop Jadi sebenernya Kita menambah warna doang Menambah warna Menambah warna rege Jadi Bahwa Rege itu sebenernya bukan hanya Cuman Marley doang Atau cuman revolutionnya doang Atau Atau Apa Relevennya doang Jadi Kita juga bisa nyesuaikan Bahwa Indonesia ini Sebenernya punya juga Oke Indonesia juga punya Nah kita Kebetulan kita Kita bukan hanya Bukan hanya kolaborasi Dimix sama pop doang Tapi ada Ada kita aja Sebenernya kalau dari Yang CAB itu Kita lebih ke Easy Easy jazz Kita lebih ke easy jazz Jadi kita masukin Dance nya juga ada Jadi Reggae itu sebenernya bisa banyak pilihannya Jadi tergantung Tergantung ya Mungkin mood juga ngaruh kali ya Mawaan Bawaannya lagi pengen Ke yang mana nih musiknya Gitu kan Oke oke Terus tadi Kenapa namanya ikan bakar Karena tadi udah dijawab juga Lebih Indonesia Ya ada ikan bakar Simpelnya sih begitu Simpelnya sih gitu Kalian ini deh Kerja sama sama Bu Susi Kan lagi kampanye makan ikan tuh Siapa tau bisa gitu ya Bisa ikut bareng-bareng Bisa ditenggelamin Ditenggelamin ya Terus ada Ad Isana Putri satu Dia bilang Hai The Ikan Bakar Hai Isana Putri Ada yang bilang katanya Musik reggae itu identik Sama kebebasan Gimana tanggapan kalian Freedom benar Tapi Tapi kan Kalau kita baliknya Kita bawa ke Indonesia nya Bebas tapi Tetap ada aturan Bebas tapi santun ya Nah bebas tapi santun Jadi Jangan Jangan pernah Jangan pernah berpikir ya Mumpung disini juga Jangan pernah berpikir bahwa Oh reggae itu Reggae di luar sana Disamain sama Indonesia Contohnya yang seperti Seperti Diluar lah ya Apa Justru itu tantangan kita Buat membuat image reggae kayak gitu Wih Tapi sejauh ini Banyak orang-orang yang maksudnya Ah masa sih Mungkin pada gak yakin Masa sih kalian gak Gak kayak yang di luar gitu Nah Apa yang kalian lakuin Silahkan datang ke Setiap malam minggu Di equal Jalan jaksa Bisa liat kita Kita pakai apa enggak Atau kita minum apa enggak Wih Minum sih minum Tapi air putih ya Minum haus Tengah manis ya Tengah manis Sama si boy Boy Karena sebenarnya PR kita PR terberat itu ya Ngerubah itu ya Ngerubah image kita Ngerubah Karena Karena Kalau secara luasnya kan Udah pasti Wah reggae Gimbal Gimbal Gimbel Terus Udah jelas Udah pakai Ya begitu-begituan Nah Yang beratnya malah disitu Sebenernya Disitu sih beratnya Jadi Bukan main reggae nya aja sih Iya luar biasa Karena kita mau ngemik-ngemik aja gampang Cuman kalau itu memang harus Dijalanin Harus dijalanin bener Harus dibuktiin Karena kalau sekedar ngomong Orang mungkin gak akan percaya Tapi dengan pembuktian Pasti orang bakal percaya ya Oke Sekarang kita bakal challenge mereka lagi Kita akan main trivia quiz Sahabat kreatif ya Kita punya beberapa pertanyaan pilihan Untuk kalian Ber-6 pagi ini Nama challenge nya adalah Pilih aku dong Ciii Wah 100 maksa banget gue challenge nya ya Oke Jadi aku punya beberapa pertanyaan pilihan Tapi jawabnya secara berurutan ya Satu-satu Kita mulai dari Apong Cepi Cepi kena dudut-dud ke gondil Pokoknya gitu terus ya Pertanyaannya pilihan Tinggal pilih A atau B ya Oke Pertanyaan pertama dari Apong Pilih harta atau tahta Harta Harta Oke Cepi Jerawatan semuka atau jadi gendut Jadi gendut Jadi gendut Oke Nandut Daging ayam atau daging sapi Daging ayam Daging ayam Gondil Es teh atau es jeruk Es jeruk Es jeruk Gue pikir bakal jawab es teh Oke Ilham Drama Korea atau serial India Gadang enak kau Sinetron Hidayah Itu tontonan gue Sini Hidayah Apa dong Ilham Gak bisa lo harus beli salah satu Aduh Korea ya Buat ARI Ipa atau Ips 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 gitu ya Oke Apong Mie rebus atau mie goreng 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 Cepi Bakso atau mie ayam Bakso Nandut Taksi konvensional atau taksi online Online Gondil Jelek tapi kaya Atau cakep tapi miskin Oh jelek tapi kaya Karena keadaannya Iya Apa-apa Oke Ilham Karir dulu atau nikah dulu Nikah dulu Nikah dulu Nikah dulu Oke Karir dulu Jadi jawabannya apa Karir Karir dulu Oke Ari Cewek pake kacamata Atau pake behol Pake kacamata Pake kacamata Oke Ini terakhir ya Buat Terakhir buat masing-masing Oke Apong Slang atau Dewa 19 Slang Slang Cepi Raisa atau Isiana 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 Masih jomlo deh Nandut Chelsea Islan atau Dian Sastro Dian Sastro Dian Sastro Oke Buat gondil Reza Rahadian atau Nikola Saputra Nikola Saputra Nikola Saputra Oke Buat Ilham Westlife atau Backstreet Boys Gak tau Sama-sama Westlife Oke Terakhir buat Ari Ayu Tingting atau Via Valen Dari semua pertanyaan tadi yang paling parah itu buat Ilham kayaknya ya Bener kan kebukti kan Memangnya ada Pilihannya gak ada Itu memang nasibnya lagi gak bagus kerjaan yang itu ya Oke Kalau gitu sekarang kita challenge mereka lagi untuk bawain lagu perbedaan secara live sahabat kreatif Langsung sekarang juga Dan jangan lupa lagu ini udah bisa sering-sering kamu request juga di Pro 2FM di kota kamu Iya di Jakarta pastinya ya Oke Kalau gitu sahabat kreatif langsung aja ini dia The Ikan Bakars dengan perbedaan Listen Hey kawan Hey sahabat Dengarkan lagu yang kan ku nyanyikan Walau gak enak untuk didengar Tapi rasakan dan resapi pesan ini Oh pesan singkat Ku tulis dari hati Yo mari katakan Indonesia sangat indah Aha Perbedaan ini Anugerah dari sang pencipta Jangan jadikan alasan untuk Untuk saling menghindar Perbedaan ini Indah bila dinikmati Belajar saling menghargai Berbagi sesama saudara Berbagi sesama saudara Perbedaan jalan untuk membuat kita Menyatukan semua cita yang tertunda Biar orang memandang dengan sebelah mata Tapi ku yakin Kita tetap bersama Ada gemuk Ada gemuk kurus hitam dan putih Berbeda Berbeda bukan untuk membuat orang terluka Maka nikmatilah perbedaan Berbedaan jalan untuk membuat kita Menyatukan semua cita yang tertunda Biar orang memandang dengan sebelah mata Biar orang memandang dengan sebelah mata Berbeda Berbeda untuk menyatukan kita Banggalah wahai sobatku pada diri sendiri Karena kita bisa hargai perbedaan Berbeda bukan untuk membuat orang terluka Maka nikmatilah perbedaan Terima kasih Terima kasih Respek buat Indonesia Ini pas banget emang ya Indonesia Beragam-ragam Suku Budaya Semuanya Katanya berbeda Tapi tetap bineka tunggal ikan Luar biasa Kayak mereka juga Ada yang dari Pekanbaru Ada yang dari Malang Ada yang dari Bogor Tapi tetap bersatu di ikan bakar Malang coret sih Malang gak tadi ya? Malang gak diakuin Semoga terlalu Oke Berarti nih video klip udah Perbedaan Album juga udah Next project Apa lagi yang bakal dikerjain sama The Ikan Bakars? Kita masih fokus buat promo dulu Promo album ya Selain itu juga masih ada ini ya Barap-barap lagu Barap-barap Oh masih masih Nabung terus Nabung terus lagu ya Biasanya kalo reggae tuh satu album kan Banyak nih lagunya Kemarin album yang slow itu berapa? Sepuluh sama single yang udah kita keluarin awal Oke jadi total? Sepuluh Sepuluh Oke berarti Sebelumnya itu kan singlenya menunggumu Aha Berarti nanti Mungkin album berikutnya tahun depan? Amin 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 ya Allah Oke sip Kalau gitu sahabat kreatif Jangan lupa untuk request lagunya The Ikan Bakars Perbedaan di Pro2FM Terus juga di follow social medianya di The Ikan Bakars ya Ya Semuanya sama tuh Twitter, Instagram, Facebook, Instagram Apa? Www Oh Apa Www Apa? What website-nya? Kalo bisa Mau lihat albumnya di Mau lihat album Download 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 ya Download ya Download Bisa di Deezer Bisa di iTunes Spotify Spotify Pokoknya yang legal lah ya Dan lain-lain Kalau yang cuma mau pengen dengerin aja Tapi gak download itu bisa dijuk Bisa dijuk Bukan dihanjuk ya J-O-O-K Siap kalau gitu terima kasih banyak Dan Ikan Bakar Terima kasih banyak teman-teman Terima kasih juga BNN Ingat ya sahabat kreatif Jangan lupa jauh-jauh dari yang namanya narkoba Semua narkoba itu berbahaya dan berdampak Pada kerusakan organ dalam tubuh Mental dan juga emosi Apabila disalahgunakan aturan pemakaiannya Dan organ tubuh yang paling dipengaruhi adalah syaraf pusat Yaitu otak dan sum-sum tulang belakang Serta organ-organ otonom Seperti jantung, paru, hati, dan ginjal Jadi yang jelas apapun bentuk narkobanya Semua itu merusak tubuh kita sahabat kreatif Ingat jangan deket-deket sama narkoba Mendingan deket-deket sama Dari dan bakar Kalau gitu aku pamit Terima kasih sahabat kreatif Kita ketemu lagi besok di ICU jam 9.15 Ingat ya narkoba bukan sahabat kita Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda Sebagai headline Bye-bye Waalaikumsalam Burung irian burung cendrawasi Cukup sekian dan terima kasih Loh kok gitu doang kak Ah udah besok lagi Jakarta pagi ini Jakarta pagi ini 105 RRI Prodo FM Suara kreatifitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!